Dan pemirsa Indek Harga Samkabungan di penutupan sesi kedua hari ini posisinya mengalami peguatan di 0,50% dan ditutup di level 7.166,814. Level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh di 7.180,559, dibuka flat di 7.130,841, level terendah di 7.135,520. Dan ini menunjukkan posisi dari Indek Harga Samkabungan lebih cenderung mengalami peguatan di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim berdasi kami. Kita ke grafis yang pertama, posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua di perdagangan hari ini. Seperti yang NC36 pemirsa mengalami peguatan di 0,85%. Ya, kemudian juga ada Jakarta Islamic Index, ini melemah di 0,11% dan juga LQ45 menguat di 0,77% seiring juga dengan penguatan Indek Harga Samkabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Keuangan memimpin penguatan di 0,82% pemirsa, kemudian infrastruktur juga menguat di 0,19% kesehatan. Tertekan cukup dalam di 1,06%, ya ada beberapa saham dari kesehatan yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, kemudian properti melemah di 0,75%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi penopang Indek Harga Samkabungan pemirsa, lebih didominasi oleh perbankan BICAP, tadi pun juga sempat kita ulas, dan juga ada Telkom. BBRI ditutup menguat di 5,475, Telkom juga menguat di 3,250, BMRI menguat di 6,800an, aman mineral juga menguat ke 8,950. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk Indek Harga Samkabungan, tampaknya didominasi oleh saham-saham berbasis energi, ataupun komoditas yang beberapa hari perdagang terakhir sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ada antam, tertekan di 1,725, MDKA juga melemah di 2,760, harum hari ini koreksi cukup dalam di 1,370, dan cuan dari saham grup Raya Gopangestu hari ini juga berbalik arah melemah di 6,125. Update-an penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari Jelang Lipur. Akhir bukaan. Akhir bukaan.